Intro Bang, saat ini bang terkait dengan perkara-perkara yang ditangani oleh bagian hukum ya yang mana menyangkut aset-aset Pemda untuk saat ini, berapa banyak yang ditangani oleh bagian hukum? Ada dua perkara, pertama perkara perdata, objek sengitanya adalah tanah yang berdiri di atas kantor pelurahan Madurjo Perkara ini sebenarnya sudah diputuskan pada waktu dahulu Jadi disitu dengan putusan PK Dari putusan Makam Akung nomor 672 tahun 2020 Kemudian diajukan kembali oleh pengugat yang sama Dengan perkara nomor 35 tahun 2022, tanggal 7 Juni Ya, selain itu adalah perkara tata usaha negara Jadi objek sengitanya adalah Ini tentang SHP Lokasi tanahnya berada di Pasar Sayangan Pandu Senyaya, Camatan Pangalada Ini sudah ada putusan di PT. Tun, Alangkaraya Jadi perkara masuk dengan nomor 4 Tanggal 27 Mei tahun 2022 Kemudian dari pihak pengugat Setelah mendapatkan putusan Mengajukan permohonan banding Dan kemudian dari pemerintah daerah juga sudah Mengajukan kontra memori banding Saat ini masih menunggu putusan dari pengadilan tinggi Tun di Jakarta Jadi dua itu saja Untuk perkara yang masuk saat ini di pemerintah daerah Nah, terkait dengan satu perkara yang mana perkara sudah VK ya Inti dari putusan PK itu apa bang? Yang mana gugatan itu menyangkut Lahan tanah lurah Maderjo ya Kantor lurah Maderjo ya Nah, inti putusannya itu apa bang? Ya, jadi pada Gugatan yang terdahulu Yaitu Yang mana telah diputuskan PK-nya oleh makam aku Ini pengugat dengan orang yang sama Itu melakukan perbaikan Jadi memperbaiki Yang menyebabkan kekalahan Di situ melawan pemerintah daerah Kira-nya mengajukan kembali Jadi hanya sekedar memperbaiki Sehingga Dari jawaban Dari pemerintah daerah Mengatakan bahasanya perkara sudah pernah diperiksa oleh pengadilan Ya, dalam gugatan kan ini kan pemerintah daerah dalam arti digugat menang ya Di saat PK Di saat perkara tingkat pertama Perkara kalah Banding menang ya Atau bagaimana bang? Proses dari tingkatan-tingkatan perkaranya bang? Kalau tingkat pertama waktu gugatan itu menang atau kalah bang? Ya, kejadian pada tahun yang lalu ya Itu waktu itu ketika Di pengadilan tingkat pertama Atau di pengadilan negeri Bang Kalambun Ini pengugat Waktu itu Dimenangkan Di posisi memenang Kemudian Pemerintah daerah mengajukan banding Di banding ini Kebalikannya Keputusannya Tidak lagi memenangkan pengugat Sehingga Pengugat ini Yang semulang jadi terbanding Mengajukan permohonan kasasi Dengan putusan yang Juga tidak dimenangkan Ya, pengugat ini Sampai akhirnya mengajukan permohonan Peninjuan kembali Atau PK Terus dari kelanjutan PK Hasil-hasilnya Apa Bang? Ya Karena objek sengita waktu itu Berada di Penguasaan pemerintah daerah Dan Berfungsi sebagai kantor Kelurahan Maka Tidak ada eksekusi Karena ada penguasaan pemerintah daerah Pemerintah daerah selaku terbuka Kemudian Menguasai Objek sengita Maka tidak ada eksekusi Ya Jadi Tetap seperti biasa Pelayanan di kantor Kelurahan Madurojo Jadi Jadi pada intinya Tidak ada eksekusi ya Ya Tidak ada eksekusi Nah Dasar Pemda Apakah itu hak pakai SHP atau apa Bang? Pemerintah daerah sudah mempunyai SHP Untuk Tanah yang digunakan Sebagai kantor Kelurahan Madurojo Sejak kapan Bang? Sejak tahun dulu Jadi Ini ya Ini SHP yang dimiliki oleh pemerintah daerah Meskipun kantornya sempat terbakar waktu itu Ini Ada SHP Ini bisa lihat Amat 24 Tahunnya adalah tahun 85 Tantapan 5 Mau di Oke Bang Oke Sudah cukup yang dijelaskan tadi Jadi SHP itu Surat Surat hak pakai ya Bukan pinjam pakai Bukan pinjam pakai gitu ya Bukan Jadi surat hak pakai ya Nah Kalau pasar sayangan Bang Kalau pasar sayangan ini kan perkara ini ditunkan Nah dasarnya Pemda apa juga Bang? Kalau pasar sayangan Bang Pasar sayangan ini Sebenarnya gugatan yang pertama dilakukan di pengadilan negeri Gugatan yang terdahulu Tapi Dalam Putusan salah Itu dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri tidak punya kewanangan Untuk Memeriksa Dan Memutuskan Sehingga 85 Tantapan 5 Ya Mau di Tayang Oke Bang Oke Sudah cukup ya Yang dijelaskan tadi Jadi SHP itu Surat Surat hak pakai ya Bukan pinjam pakai gitu ya Bukan Jadi surat hak pakai ya Nah Kalau pasar sayangan Bang Kalau pasar sayangan ini kan perkara ini ditunkan Nah dasarnya Pemda apa juga Bang Kalau pasar sayangan Bang Pasar sayangan ini Sebenarnya gugatan yang pertama dilakukan di pengadilan negeri Gugatan yang terdahulu Tapi Dalam putusan selah Itu dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri tidak punya kewanangan Untuk Memeriksa Dan memutuskan Sehingga Kemudian Karena putusan pengadilan negeri tadi Bukan Bukan ranahnya Di perdata Diarahkan ke Tata usaha negara Berarti Jadi perkara Di saat gugatan di pengadilan negeri Di perdata Awal yang pertama ya Pasar sayangan ya Nah Itu Pemda Menang Atau Kalah Bang Kalau saat pertama gugatan Masjid sakit menerima Esepsi dari Terbuka Yang menyatakan bahwasannya Pengadilan negeri Tidak mempunyai kewanangan Untuk mengadil Oh Jadi Karena Esepsi dari Terbuka Yang diterima oleh Majelis Hakim Maka Sesuai permintaan Dari terbuka Dilakukan putusan selah Yang menyatakan bahwasannya Pengadilan negeri Tidak mempunyai kewanangan Untuk mengadil perkara ini Tetapi Yang punya kewanangan adalah Pengadilan Tata usaha negara Tun ya Berarti Peningkatan perkaranya Berarti sudah mengarah ke Perkara tun gitu ya Iya Untuk saat ini Dengan gugatan Tunnya yang dijalankan oleh mereka gitu ya Iya Oke Mungkin di samping itu Yang lainnya Pak Mungkin ada Perkara-perkara yang ditangani oleh Kabupat Hukum Iya Perkara yang lain Yang ada Dibantu oleh pemerintah daerah Tetapi pemerintah daerah Dalam posisi Tidak Mempunyai objek Sengita tersebut Karena hanya Dilibatkan oleh Pihak penggugat Antara lain adalah Puntama Jadi objek Itu dilakukan oleh Siti Awad dan kawan-kawan Atau Setelah lain adalah Masyarakat Sedangkan Pelindu sendiri Juga menghadapi Gugatan dari PT KPC Terhadap Areal tanah PT Polindu sendiri Tetapi pemerintah daerah Menjadi Turut terbuka Berarti ini di objek yang sama Atau objek yang berbeda Bang Antara Hawad dengan Pelindu KPJ dengan Pelindu Kalau dikatakan Objeknya sama Ya tidak sama persis Dalam artian Kalau Areal Pelindu Secara keseluruhan Memang disitu Disitu yang Dinyatakan oleh Pihak penggugat Baik Masyarakat tadi Maupun KPJ Tetapi Dalam kasus yang berbeda Untuk Masyarakat tadi Dia hanya sebagian Kediri saja Sedangkan KPJ Lebih luas dari itu Tapi kenapa Pemda bisa dilibatkan Disitu Bang Karena ini kan Personnya Antara Masyarakat Dengan Pelindu Nah Kapasitas Pemda apa Disitu Yang bisa berkaitan Yang masyarakat Dengan Pelindu Tadi Karena Pemerintah Daerah Disitu Itu Mempunyai Tim 9 Jadi Ketika pengadaan Tanah Sama dengan Yang pertama Tadi Pemerintah Daerah Dilibatkan Sebagai Tergugat Karena Ada tim 9 Yang dibentuk oleh Bupati Ketika pengadaan Tanah Yang bersangkutan Jadi Dalam objek Itu Berkaitan Ada Dilibatkan Pemerintah Daerah Dalam Menunculkan Tim 9 Ya Ya Sementara Pelindu dengan KPC Kalau itu Pemerintah Daerah Kan Menerbitkan Surat-surat Administrasi Dalam rangka Masing-masing pihak Ini Untuk mendapatkan Izin Izin Yang seterusnya Bisa SAP Bisa SAP APL Ya Nah Kaitan dengan itu Jadi Pihak KPC Ini kan Mereka Menganggap Sudah mempunyai Surat Berbitan Dari Kepala Daerah Pelindu pun Dikatakannya Tidak memiliki Yang Mereka Sangkakan Tetapi Pelindu Punya pengadaan Dari Tim 9 Jadi Saya dapat Informasi Terkait dengan Munculnya APL Terkait dengan Hasil proses Dari Beberapa Atau dari Pemerintah Daerah Sehingga Ini muncul Bisa terbit Sertifikat Atau bagaimana Kira-kira Ya Ya Dari masing-masing Pihak Kita sudah Mencari Informasi Baik Dari Pelindu Maupun Dari KPC Karena Unit Atau Bagian Yang punya Kewenangan Bersakutan Dengan Masalah Perizinan Waktu itu Adalah Bagian Pemerintahan Jadi Peristiwa Yang terjadi Untuk Pelindu Itu Berbeda Dengan Yang terjadi Untuk KPC Karena Peraturan Yang digunakan Pun Berbeda Jadi Itu Menurut Informasi Yang Mana Masing-masing Pihak Mempunyai Argumen Sini-sini Berbeda Nanti Di pengadilan Negeri Saja Yang akan Putusan Karena Di pengadilan Tata Usaha Negara Sudah Diputus Itu Bukan Kewenangan Dari pengadilan Tata Usaha Negara Itu Ramai Oke Terima kasih Terima kasih Sini